Menurut lo siapa yang bakal win? Karena lo kan prediksinya setelah draftnya muncul nih Bentar Tarah RQ Tarah RQ? Oke gue SFY biar seru ya Ya Gushen punya wawar yang bagus tuh Incher Cloud yang di belakang Tapi... Tapi lo harus pikirin ke Dita nya juga Ya kan Dita biasanya kalo lo lawan Gushen udah pasti pinter terang Udah fix dia lompak kebakas, Degri udah mau masuk Paak gitu Ya dan lo harus bikin harling nya juga Harling nya juga Jadi kayak 3 hero nya dipunya sama PSG RQ ini Susah banget buat di pick off Kita bakal saksikan keseruannya Seperti apa nanti berjalannya setelah yang satu ini So let's go kali ini untuk pertandingan penentuan pertandingan ketiga dari best of 3 Antara SFY melawan PSG RRQ Wow Dan Si Ina udah biasa siapin trap nya untuk ambil di buff kayaknya Dan bakal Pingin cepet Untuk rotasi dari situ Dan turun mal sih pusing mainin unlock nya Kanan giri puter puter Untung character nya ga bisa pusing nih Kalo character bisa pusing jalannya sepoyongan semua Diputerin gitu Belum ada warna yang terjadi sih Masih klasik Dan ini sebenernya kayak Dua Dua sisi mid lane nya Oh Hero connect Tapi Hook yang kombo yang bagus dari FMI critical What a nice play Baru mulai loh Baru mulai Itu dia Hook nya panjang banget sui The classic SFY Classic kombo Dan tangkap satu Yang luar biasa Again Again Dua kali Dan Instinct Berbahaya kali ini Tapi itu ke Instinct masih bisa menyelamatkan diri Dan dia harus menggunakan flickernya terlebih dahulu Ya dipaksa pake flicker Itu dia Oh my god SFY Tapi disini ga mau belum tipokertik Pake hook yang ga bakal konek kalian nakutin Poisi dari Ayam jago Yang harus pake space escape dalam belakang Ipin Bakal di pressure juga Mereka akhirnya harus fokus karena bottom lane Ini dua combo yang Betul Ini combo yang horror banget sih Ini combo yang horror banget Emang classic SFY punya Kombo Pranko Ga masalahnya Itu combo yang sering mereka pake Dan habisnya udah mulai kebaca Dan kayak Masih ada yang kena dan Belum punya antisipasi pasti Untuk menangani combo dari SFY critical Bingung bencaranya juga Dan sekarang ini Am jago loh Boisi yang bahaya Oh degernya bakal langsung kembangnya Oh what? Dan terpisah tuh turu kali ini Gak mati Gak mati Dia masih survive Tinggal secui lagi darahnya kepleset Pisang juga hilang itu sebenernya Dan akhirnya dibunuh Tapi dia udah dapetin 2 kill Lu ke arah Ipin dan juga Oh my god Jadi Not bad buat ayam jago Yang di dive beneranya oleh Gusion Tapi dia kesuruh farm disitu Tapi itu yang diunggulkan Karena emang tadi ngedivenya terlalu dalem Dia bener-bener masuk ke dalem Turretnya dan sih Wow 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 Buying time sih Iya 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 salah jalan Dan Joker yang disitu Ada polisi pak Gak pake helm tadi Jadi ya manuvernya jauh banget Sampai ke arah Nexusnya Wow Dan Joker Eh Bongkoko Pihar narik Hampir So close Gak kerasukan Dendy kali ini Gak kerasukan Gak ada Dendy disini pak Gak ada Dendy disini Gak ada Dendy disini Ada yang kerasukan kemarin Oh iya Ada yang kerasukan ya Kerasukan Dendy Halo Gak bakal konek kali ini gak Tahun berapa pak 2013 Kerasukan Bukan orang ya Tau Topline nya bebas sih Ini gara-gara bawahnya Horror banget dari SMA critical Ini malah ngasih space ke arah Leomordnya Dan Deku sekali lagi Lemon bakal di Masih blue Pancingannya Hakai Hurrican Hurrican Gak perlu Karena dalam posisi cooldown juga Hurrican Dance nya Ini bisa gak dapetin satu Jokernya di takedown 3-2 Menit yang ketiga Di game ketiga Di game ketiga Di match kedua Gokoku masih Gokoku masih Masih di bottomline Kayak sih kombo dia Gak mau berpisah dari pasangannya Di bottomline Kayak kemana pun pergi Dia akan selalu bersalah Jadi ngeri banget bottomline nya ini Cloud yang harusnya ada pintu semua Jadi tuturuh Masih bahaya Dan dibantu insting akhirnya Kemal juga Untuk Untuk mengatasi semua masalah Dari Sampai harus set up Tiga orang di bottomline Untuk mengamankan Core mereka farming Iya Terlotasi lagi Garamit win Mungkin The cloud yang mulai pindah Karena Terlalu tertekan disitu Dan kayaknya ini Hanya sekedar pancingan Ngebuka vision Untuk mengamankan Turtle yang pertama Karena belum ada yang menuju kesana Hanya sekedar nge scout doang Intip-intip manja doang Ya Ya Bakal bisa Topline Dicek semuanya Semua sisinya dicek Sama PSG RRQ Kayak bakal direlayin Dilepas Karena Mereka pengen manjain bawahnya Dulu mungkin Ya kan Turtle dibawah Itu kenapa mereka paksain bawahnya Tapi tetep aja Belum mulai ngegiskan Turtle Kalian SFI Udah mulai Udah mulai Karena Turtle kali ini Wongkoko juga sudah mulai melakukan set upnya Sementara Doyok Bener-bener menjaga jarak Dia gak pengen offside Dia gak pengen offside Dan kali ini insting Belum dikeluarkan Terjangan mautnya Uuuuuh Dapat satu Selenanya Tuturu Yang berhasil diamankan Mereka berarti ngedapatin satu Hero point yang dipunya sama PSG RRQ Dan gua pikir Gua pikir tutorialnya reset Ternyata enggak Jadi masih bisa dilanjutin kali ini Oleh SFI arrow nya konek Hook No Hook Oh my god To pick off I am jago disana Dia expect Space escape nya Dia tau dia punya Freaker Dan langsung di take down Insting gelap Oh Shane cukup bahaya juga Dia bener-bener sabar buat tuguh momennya loh Oh my god Insting Bakal takut dengan hook nya Aduh Buri Kenyans menangkap satu Tapi gak ada follow up Akhirnya Lemon datang menuju ke arah mid lane kali ini Memberikan bersedip Tapi insting Darangnya cukup tipis Dan Joker masih bisa melakukan Hit dengan sangat-sangat bebas Insting nya Down Wongkoko masih selamat dari kematian Namun tuturu berhasil mendapatkan Joker Finally Berhasil mengejar ketertinggalan kill Dan Wongkoko juga berhasil mendapatkan Satu dua untuk dua threat kill di arah mid lane Di sini lu liat yang bagus juga dari Dapetin double Kill Kamu kasih modelle dia yang już mulai ke Shat detrimental ya kan Dan akhirnya dia udah mulai kembali ke dalam game saat ini Buatnya Gaben Ini player yang rasukan Caitlyn ya pak Buatnya main games saat lu hadapi ini ugn пока Maksudnya Dengan Franco ini meskipun hooknya gak kena ya Lu pergerakan lu jadi aneh Akhirnya demi, lu masuknya kayak kahan kiri-kahan kiri gitu kan Gak bisa, demi ngindarin hook-nya juga Iya, akhirnya, akhirnya jadi main lu jadi gak tenang tau gak loh Harus was-was kan, dihantui arwah Dendy gitu Tapi insting ditendang, Way of Dragon solo bersuka arah Ipin Kali ini masih bisa meng-counter, dan bakal dateng hook 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 Belum, masih ditahan, set up push ternyata dari PSG alarknya bersuka arah battling Alarknya masih bisa dikocek, hook-nya miss dari Wongkoko menunjukkan arah katapul ternyata Atau bahkan di-internya memang ke arah katapul ternyata Gak lah, dan-dan-dan-dan Hurrican ini ngelakoh isi Wongkoko akhirnya Bain time, bain time buat lito-plane Iya, dan dia kira-kira dengan turul itu cukup besar juga di situ Dia ngebuang waktu untuk ngasih space ke atas dan ke arah mid-nya Karena dengan begini, jungle yang dipunya sama PSG alarknya Udah bisa di-secure sama S-Factical untuk di posisi atas Wuuuuh, Dagger sekali lagi pingin double-desar kill lagi, oh my god Perih banget, doyok main pisahnya Turtle resurrecting soon Mereka rusak semua kegerakannya dan gerak-gerak hook-nya ini Dan Raki masih bakal takut doyok ya Bangka klanjit Kundo, Way of Drangle bakal dikwain doyok bakal mati kali ini Cloud dari Uturaki dapatin kill-nya ya Dan ini kesempatan maybe, gua gak yakin sih Gua gak yakin Tapi bisa, oke Tapi ada yang tau Liam bisa nge-dunout juga dan turtle untuk ke arah RR Ini salah tuh keuntungan yang cukup besar banget kali ini Sorrow, Miss, Setup dari SFI juga agak terlambat Dan Liam masih di belakang Gambar panda di atas palanya tuh kalo kena cairan bambu ngeselin ya Hehehe Ngedek gitu kayaknya Dan Ipin yang udah ngedapetin gold buff Oh, dia mau ngambil buff junglenya Tapi ketahuan di get dance Di bojokin ada fall-up lagi, berdua ke arah sana kali ini Ipin masih bisa selamat dari kematian dan set up yang gagal dari tim PSG RRQ Ipin selalu punya connect malah harus menumbangkan lemon di arah jungle Dan hook yang bagus Namun Akai masih bisa lopat diam Berusaha untuk menyelamatkan diri dan bakal dikejar abis alaunya Miss Tidak mana siapa siapa Cloud pun dari Tuturu berhasil mendapatkan Ramzu di arah mid lane Tapi kali ini Ipin mendapatkan kill tambahan ya Hook at-cat larinya Piro, dia panik banget tuh Gak bisa Dia bener-bener bingung karena Oh, what? Dia mati dulu sebelum hook-nya connect Oh, hook-nya udah connect tapi langsung mati dia tadi Ya, dia mati dulu Terus dia mati Gak sempet tarik Gak ketarik Ya udah Oh my god, tapi Insting prediksi hook yang dipunya sama Mokoko Bener-bener bagus banget, sumpah No Kayaknya cukup bahaya Menurut kebelakangan Nudodoyak Ketat sekali lagi kita disisukan game yang Gold-nya ketat, kill-nya ketat Di 3 game berturut-turut Dan kayaknya bener-bener gak ada yang bener-bener unggul Antara SFI yang melawan RRQ Aku punya kemampuan game yang bagus kayaknya dengan adanya Tuturu di Cloud Dia lebih aman, dia tahu Semangat tetep aja SFI penerpatin momentum kali itu Nge-pressure sekali lagi Hmm Nih Kayak SFI punya Punya crowd control-nya Tapi mereka belum pengen objektif ke arah turret-nya Mereka masih pengen bermain pick-off Dan sampai kapan mereka pengen nge-pick-off kayak gini Karena kalau momennya kelewat Dan punya siararchy bisa nge-mirrorin kondisinya Ini bahaya buat SFI critical Bolemon Incai Ramzu insing di belakang dengan zit kununya Tinggal satu step lagi untuk knock-up Di Ramzu memutuskan untuk Oke, I'm done Dia tahu Dia tahu Dia tahu udah pasti mati Betul Dan dia buying time untuk ngasih space dan Gak jadi ternyata Di-reset Abyssal throw-nya connect kali ini Akai Home-nya Di-block tadi Apa? Out of range ya? Kayaknya out of range deh Dan Karena tadi arahnya udah bener-bener lurus Arahnya udah bener-bener lurus tapi gak kena Oke, bakal kalau di arah insting Di area turret masih bisa punya shunpo Untuk punduk belakang 10 pisau cuy Tinggal masukin Oke, gak Gak ngasih dealing damage yang cukup besar Masih nungguin momen kali ini Midland-nya bakal di-post Ramon lasman juga ke arah tengah Dari turret yang pertama Dan berhasil mendapatkan turretnya Insting pun berhasil ter-peak off Satu hilang ditukar oleh satu turret di area midland Worth it? Not bad Not bad Dengan ini energy bakal mundur dulu Reset fight-nya Belum punya kompet untuk ambil lord Di momen kayak gini Ini mungkin kalo dapetin 2 atau 3 kill mungkin baru Tapi Mereka gak bisa tabrakin untuk paksa lord sekarang Dan Harley di atas bottom lane ketemu Gusion juga disitu Harley-nya bakal mati kah? Sayang jago Mati Udah mesti bakal mati Dan so Dan so Oke lagi kalo ini Satu untuk satu doef juga mati tadi So Masih oke Threatnya masih fine lah U D-dodge 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 segitu aja Dan mid lane-nya Gatot Lagi nge-tamp kayaknya Nunggu angkot dia Nunggu panggilan Nunggu angkot Eee Ramzu Di mana damage yang bayang banget Kaya basing 2 bakal dikuain Tapi ada Wongkoko yang nge-hold poisinya Dan Hurricane Dance mungkin Lebih dapetin kill karena Wongkoko aja Jangan salah Yang penting kayak Ramzu nya selamat Karena Ya Kayak damage yang di Keluarkan Ramzu Bener-bener dibutuhin banget Pake Hunter Godin untuk kabut Oh WB-Solaru nya connect Tapi Instinct Masih pengen untuk mendapatkan Curian nya ke Joker Tapi gagal Masih gagal Masih auto position Untuk Menendang ke arah belakang Masa saatnya untuk Lord ka Tanpa adanya Wongkoko Mungkin yang annoying banget tadi Tapi Tiga detik lagi bakal hidup Dan Lord pertamanya Oh WB-Solaru nya connect Tuturu yang kena begitu lagi Tapi ingat Kombonya gak masuk Kombonya gak masuk Karena Wongkoko masih berada jauh di bagian belakang Baru aja hidup disitu Ya Dan SFI kayaknya bakal main lebih sabar lagi Mereka bakal baik time dulu Mereka bakal ngewin Lord nya keluar Dan gak habisin Lord nya di luar Karena hanya Oh Masih ada dua 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 Touret di luar base Mid Dan juga bottom lane Dan Akai Masih di atas Semuanya masih menyebar Ngewin Lord nya Yang nyampe mungkin Dan Benernya gak lagi Mampu naik game yang Susah banget Dihadepin dengan adanya Cloud Jadi SFI Masih bunyur Masih bunyur Masih bunyur Masih bunyur Oh what? Prediksi yang bagus banget Berdengar seorang instink Wongkoko Bener-bener bisa melock Satu orang Namun dia masih bisa survive Namun dia masih bisa survive Gila itu prediksi yang Yang bagus banget Dari Wongkoko tadi Ya tapi Dan Liam Yang luar biasa Masih Dan Ada chance Dan Lord Masih bisa dikontrol Sama SFI critical Gila men Wongkoko si Sakti Madraguna harus pake sticker dan tercih kuat buruknya hook miss out of range sepertinya dan harus menahan joker sepertinya keluar dari posisi defensive timnya dan ini harus regroup dari PSG Rageo mereka udah gagal dalam melakukan 2x setup dan mencoba masuk ke arah inhibitor turretnya jadi mereka harus lebih bersabar lagi mereka harus regroup lagi masih nungguin hook masih ditunggu-tunggu kali ini tertarik 1 tapi joker harus pake avatar gua di npi gak cukup kah? tapi doyok mendapetin 1 ada 1 yang tertinggal di bagian belakang ternyata insting yang terculik hooknya connect lagi Liam! guri kandens defensive kan ini IP terdorong yang bisa lompat ke luar dari arah base tapi Liam bakal terus-terusan dikejar his lane dari seorang doyok dengan gashennya jauh kill oh my god 4 men's down dari PSG Rageo dari jogger mendapatkan tugas terakhirnya wipe out ke arah PSG Rageo what a nice play dari SFI Critical dia selalu membuka dengan hooknya itu rusak banget formasi dari Rageo jalannya godek terus ya dia iya akhirnya jalannya jadi aneh gitu dan hooknya bener-bener luar biasa banget dari Wong Koko disini dan ini langsung dibalikin dia pengen dapetin Ibn Tuhan langsung di arah mid lane ini bisa langsung strike push oh enggak 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 seenggaknya dia bisa wah nyolong dua gak bisa gue bilang gue kira mereka pengen nyolong dua tapi ternyata di atas masih ada turret kedua di bawah bahkan masih ada turret pertama dari PSG Rageo seenggaknya mereka bisa ngebalikin keadaan sementara ini dan Amin reset dulu fightnya ambil farm dulu masih 2 goal yang cukup imbang benernya dibalikin gitu aja ke hubungan dari Rageo untuk SFI gila kontra yang bener-bener bagus dari SFI critical mereka bener-bener bisa bersabar dan menunggu momen mereka untuk menjatuhkan tim PSG Rageo untuk fight yang terakhir tadi iya dan wow ini cukup terjukan disini juga ya Rageo butuh untuk hati-hati jadi gue pelan-pelan paham pelan-pelan mungkin fight di arah Lord nanti yang bakal hidup 40 second lagi jadi makanya turret tempo kali ini pelan-pelan tapi pasti pak ya iya dia punya kemampuan nanti bakal bisa paksa fight juga dengan Lord tapi mereka seenggaknya mereka seenggaknya harus bisa ngincer turret pertamanya dulu sih kalau ini gak bisa mereka ambil buat ngontrol laningnya akan akan sedikit lebih susah karena wave minionnya gak bakal ngepuss jauh banget gitu gara-gara masih ada satu turret yang ada di bottom lane request to back up mereka udah request back up disini dia gak tau Lordnya bakal aktif let's go ini sih yang bakal push di apa-apa lain nge-distact semuanya supaya gak bener-bener fokus nge-content disana Akai dan Kadita udah siap-siap apa tau gua Dian bakal connect atuh turun hooknya juga connect oh my god dia tau itu timingnya bagus banget sumpah dan ini kematian sebelum Lordnya up jadi ini kerugian besar banget buat NRG kalau Lordnya diambil mereka bisa mereka bisa ambil Lord lu gak bagus kehilangan hero persis saat Lordnya respawn dan ini dan ini hero yang punya damage besar iya satu hero tapi cukup crucial disini buat RRG gila Wongkoko bener-bener ngejagain banget ini bener-bener annoying banget yang dilakukan sama Wongkoko karena Lord keduanya bakal dihajar langsung bottom lane Chow dia berusaha untuk nge-distract dengan melakukan push karena bottom lane tapi kayaknya bakal bodo amat dari secara critical break and dance defensive sudah mulai offensive kayaknya bakal keluar dan Lordnya diambil oleh PSDR RQ sekali lagi what a nice play 2x timing stage Lord dari PSDR RQ dia memang mati tapi Lemon masih bisa kabur dan gak bisakah bisakah Way of Dragon protect sih Divide jangan luka ah Lemon Lemon bakal mati dan masih harus kabur tapi itu bener-bener buying time banget mereka harus bisa nge-secure Lordnya sekarang jangan sampai jarak Lordnya terlalu jauh wow wow Lordnya udah berhasil ditanganin kayaknya mereka bakal regroup sejenak untuk lebih mengatur komposisinya pada saat maju oh my god RQ 2x snatched Lord di 1 series match ya Liam udah langsung buka orikian dan nge-nge-nge dia izinkan buka jalan buat Lemon bangasuk nih jalan gue bukain semua ya hahaha sekali recallnya sukses Theomort sendirian yang tertinggal dia berhasil ngambil gold buff yang ada di atas juga oke selamat sudah gold buffnya di atas gak bakal tercuri oleh PSDR RQ dan sekarang bedanya kill 10 2x2 12 jadi net worthnya gak menggambarkan sama sekali RQ net worth keuntungan cukup jauh banget farming dari crowdnya ayam juga udah punya concentrated energy punya magical life deal kali ini untuk survive juga nanti oh ini bad move sepertinya Lemon oh what winter runcourtnya masih nama dia dia masih bisa survive sesaat saja dia totally dia selamat dikejar langsung sama doyok Lemon tapi ini ngasih waktu buat Liam nge backup oh my god masih ada sekali lagi Mortality bakal dipakai tapi doyok kayaknya gak bakal bisa kabur kah Liam perlu hati-hati Lemon buat ikut ngejar oke gak masalah doyok bakal mati harusnya Liam oh Lemon Lemon mundur nak oh enggak Walau wow waw 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 koko dan dia akhirnya kita sudah mulai terpancing sebenernya seeking untuk Jade announcement pot Plus jitu jantas nak Oh, gila. Untuk juga sudah Udiken Dance-nya, keluar langsung dipojokin, didorong ke arah belakang, Joker lompat lagi, akhirnya berusaha menyelamatkan diri kali ini. Flick menuju ke bagian depan dan masih gagal. Masih ada hook yang bagus, menamatkan diam kali ini. Di jungle terjadi fight, namun Instinct dikejar sebuah Ipin dan mega kill untuk seorang Ipin. Dua hilang dari PSG RRQ, sementara dia masih berusaha menyelamatkan diri. Hook-nya memang miss tapi masih ada Phantom dari seorang Ramzu. Wah, cukup Ipin add down disi next run untuk fight-nya. Harli masih dikejar kah Ramzu? Bolehnya Phantom Charge, Phantom Stormy dipakai tapi nggak bisa terlalu jauh. Bolehnya Space Escape juga dari Harli. Eh, nampak tembok. Harus mundur. Mon. Oh, dipasang trap-nya. Mon. Masih mau main-main. Mon. Masih mau main-main, mancing-mancing. Mon. Tapi nggak ada hook. Terlalu jauh posisi mongkoko-nya tadi. Dia pingin Wiff ini masuk, dia mau paksain dengan apa-apa. Terlalu gua dia masuk ke depan. Are you sure? Dapetin lemon disitu. Dapetin turun-turun juga. Oh my god, Ramzu. Mendapatkan killnya hanya mengisahkan AM jago untuk melakukan defense. Namun untungnya Instinct sudah kembali hidup kali ini. Juga dengan Liam. Dia masih bisa nge-reset. Dia masih bisa nge-regroup sekali lagi untuk SFI. Hook-nya roti-hati disini. This man, this man. Kalau gua jadi SFI, gua bakal set up ke arah bottom lane-nya dulu. Karena ini bakal ganggu banget. Ketika mereka tetep ingin fokus strike ke arah mid untuk menyelesaikan gamenya. Minion yang ada di bawah itu nggak bakal maju terlalu jauh. Karena masih ada satu turret pertama dari PSI yang arah lagi di bawah. 20 detik lagi tuh lord juga. Dan ini kesempatan. Changes-nya. Ingat, ini lord ketiga. Cukup tanky. Dia butuh buying time buat tuturun apa pun lewat sampai ke area-nya. Dan bentar lagi di spawn. Instinct. Instinct. Serius nih. Jitkundo dan juga Super. Masih bisa kabur. Lord resurrecting soon. Hook-nya ke Aliam sekali lagi. Dia masih bisa lompatkan. No way, Liam. Gak bagus kalau mati sebelum ini. Wow. Gak bagus. Sekali lagi. Mati di moment yang crucial. Bukan masalah kill yang kecil karena dia support. Tapi momentnya crucial banget karena fight kalian lalu harus kesini. Dan ini bakal susah banget untuk PSI RRQ melakukan snatching yang kedua untuk game ketiga ini. Mereka harus betul-betul sabar dalam melakukan set up. Atau bahkan mereka harus bisa buying time. Time doyok. Bangal maju ke depan sana. Tuntuk rubers di bench yang cukup besar dan hilang. Wongkoko mendapatkan kill yang sangat mahal kali ini. Wow. Lord. Ramzu bakal free. Kanita di belakang lemon mau gede sekali lagi. Let's see. Let's see. Let's see. Apa yang bakal dilakukan. Ramzu bakal nge-check out position kali ini. Bakal belok ke sebelah kanan. Lemon yang tertangkap. Sudah terlihat begitu saja. Instinct bakal maju ke depan sana. Lord yang sungguh tipis dan kali ini diambil oleh seorang Leomore. Tidak ada snatch untuk yang kedua kalinya. Namun berhasil menumpangkan satu doyok yang ditumpangkan begitu saja. Instinct masih berusaha menyelamatkan diri. Kali ini bakal di backup sama seorang Akai dan Ipin. Mendapatkan killnya yang sangat bagus. I am jago tertek di arah Jango. Ya. Harli gak bisa survive disitu. Masih bercepat bakal bintang tanker. Mereka pengen kelarin. Mereka pengen kelarin sekarang juga. Mau kelarin ya. Huk. Huk. Ai. Itu bener-bener annoying sih. Berikan. Belum ada ternyata. Masih dalam posisi cooldown. Ramzu bakal baik time di bagian paling depan untuk mengganggu penyelamatan. Way of Dragon. Ini bisa. Oh tapi Ipin berhasil mendapatkan satu. Walaupun tertrade satu ke satu di arah base. Milik PSG RRQ. Lord sudah mulai maju ke bagian ke arah Nexus. Tanpa dihalangi apapun. Nah, nanti Guardian bakal connect ke akar. Waduh, orang dong. Bakal maju lagi kali ini. Sementara Instinct bakal ngedistract di bagian paling belakang. Eh, bisa arrow-nya connect arrow-nya. Connect ke lemon. Dan lemon terhenti sejenak. Terlalu banyak halangan untuk menghuk juga. Dan kali ini gak bisa ngehuk dengan bagus. Apa teruntungnya masih bisa dikontrol Lord-nya. Masih bisa dikontrol. Karena ini Instinct bakal maju ke depan. Untuk menahan lajupus dari SMI critical. Mengincar Joker. Tapi Joker masih cukup tanky. Dan di bottom lane. Sudah kehilangan satu inhibitor turret juga. Hanya mengisahkan satu inhibitor turret yang ada di arah top lane. Yang sedang dikontrol oleh seorang Wongkoko. Di main-mainin. Oke. Instinct. Karena dia punya trik tadi. Ada topi-nya udah taruh di depan. Jadi kayak buat ngehuk-nya bakal gampang. Jadi kayak Wongkoko bingung. Dia pengen ngehuk atau enggak. Sebenernya kalau langsung-nya langsung diulti juga. Masih bisa ngehuk mungkin. Tapi... Bangal di reset lagi fight-nya. Udah hidup 5-5-nya kali ya. Tinggal fight bener-bener all out. Sekali lagi. Ini bener-bener... Last push sih menurut gua. Siapapun yang menang. Dan ngedapetin wipe out di fight ini. Itu yang bisa ngekontrol gamenya. 22 menit. 23 menit. Oh harus ada gigit. Guardiannya miss. Gak kena siapa-siapa. Tapi kali ini Ramzu. Bakal merayakan ayam jago. Ayam jago gak bakal bisa kemana-mana. Harlinya down. What a nice kill dari SFI critical. Berhasil menangkap satu trigger. Yang dipunya dari PSG RRQ. Dicopot langsung. Tutur gak bisa bergerak kemana-mana. Tapi dia masih punya immortalisi. Bakal terjadi fight di arah individual turret. Bawah yang sudah hancur. Tutur masih bisa muncul ke arah belakang. Namun belum ada yang tumbang dari SFI critical. Dan mereka bakal melakukan regroup. Setup ulang lagi. Tidak ingin terburu-buru untuk melakukan end game-nya. Wah. Dan... Man, si dia split banget. Tapi SFI sangat-sangat disiplin tiap kali ambil fight-nya. Dia gak mau overcome it. Dia gak mau paksa cari kill. Dan RQ udah pancing, pancing, pancing. Jadi gak ada yang mau paksa dari SFI. Dia kayak dari SFI. Dia gak sangat disiplin. Masih mau nunjukin dominasinya di sini. Di belakang. Mau lupa sekali lagi kan. Masih nunggu. Itu cowenya. Cowenya bengong. Lagi update status kayaknya. Masih nungguin pelan-pelan sui. Gak ada press yang terlalu berlebihan dari SFI critical. Mereka bener-bener menjaga jarak amannya juga kali ini. Ya, hook-nya miss. Hook-nya memang miss. Ada Hurricane Death defensive. Guardian-nya connect ke arah satu orang. Instinct terdiam dan ngebuat tiam. Bingung mau bergerak arah mana. Tuturunya bingung mau ngukil yang mana. Tapi kali ini terjadi war. Ramsu harus mundur ke arah belakang. Tuturu bakal mengicat Ramsu terlebih dahulu. Kan ini bakal backup sama sarang. Doyok. Backup yang bagus dari SFI critical. Namun belum ada yang bisa dipulangkan ke arah base. Doyok. Masih ada mortality. Bangal tungguin. Ini bakal mati. Doyoknya down. Harus regroup. Harus regroup dari SFI critical. Mereka gak bisa maksain. Dan 2 hilang dari SFI critical. Ini moment untuk PSG RRQ tentunya. I don't connect. Ini harus mundur. Ini harus mundur. Wongkoko gak boleh protect disini. Gak connect. Miss. Dan trapnya juga gagal. Kalian way of breaking terpaksa dikeluarkan Wongkoko. Benar-benar sendiri. Tiga hilang. Masih ada immortality kehidupan kedua. Untuk seorang Wongkoko udah selesai. Sudah. Tiga hilang. Dari SFI critical. Dia bisa Lord sekarang. Dia bisa manfaatin Lord mungkin dengan cepet kah. Lemon kembali ke belakang tuh abisin wave di arah bottomline yang emang bener-bener ke puskan. Lordnya bisa diambil. Mungkin jadi nafas banget buat RRQ. 25 menit game berjalan. 32. 18 perbedaan. Point killnya. Dan network udah out of nowhere. Ya dan mereka udah ingin banget. Ini Lord yang bener-bener krusial banget untuk RRQ. Di sini karena bottom sneaky-sneaky si Lina. Instinct tau dia bakal recall langsung ke belakangnya. Ramsu-nya buying time. Oh tapi malah kehilangan Ramzu disitu. Ini gak bagus sebenernya. Ini kalo misalkan Ipinnya ketangkep. Ini bahaya banget untuk kesempatan critical. Ini udah pasti game milik PSDR RRQ kalo misalkan Ipinnya ketangkep. Ya dan mereka udah punya Lord sekarang. Dimana fatrih momennya bener-bener cepet banget. Bakalah push di arah bottomline. Lordnya. Masih bisa nge-defend topnya. Masih bisa nge-defend midnya ya. Dan bakal punya amunisi baru untuk bantuan ke plus kali ini. Ini ketiga ya. Keempat. Lord keempat. Masih kentat banget. Masih menegangkan ya dan ekspresi semuanya. Dan bener-bener. Wow. Udah tiga bisa trap di atas mid lane di prepare. 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4. Udah mulai di ping. Udah mulai di ping. Mereka gak pengen wave minion di mid terlalu dempet ke arahin di bitter turretnya. Karena bahaya. Mereka bisa kehilangan langsung untuk momen fight terakhir ini. Ada yang ngasih diamond. Hahaha. Lep. Lord udah mulai nge-push. Lompat. Satu. Dua. Tiga. Ceng. Ilang sudah. Ilang sudah. Oh ini bahaya. Oh ini bahaya banget. Oh my god. Mereka harus fokus karena Lordnya dulu. Karena Lordnya bener-bener Lordnya dibandingkan 5 hero dari PSDR Argy. Argy punya pilihan gak ini? Mau fokus ke atas atau kemana dulu? Kayaknya dan seekornya karena loko-ko. Dia bisa dapetin satu kill. Gak punya immortal ini lagi. Dan kali ini Joker masih ada di depan. Masih pingin dibahayang time buat temen-temennya. Dan minion di atas udah nyampe by the way. Kesempatan buat Argy untuk dapetin super minion di arah 3 lane. Dan kesempatan dari terakhir. Lagi-lagi insting. Doyok. Doyok. Masih ke depan dan gak bisa pulang. Dan biar. This is end baby. Oh my god. I'm sorry. This is end baby. Miklout udah punya damage terlalu banyak. Dia malah mancing Ramzu untuk ngejar arahnya Ramzu. Bener-bener ngejar. Sini masih punya damage ini cukup sakit by the way. Masih bisa di defense. Masih bisa di defense. Liam dia masih punya immortality kali ini bakal terjadi war di arah depan Nexus. Tapi gak bisa. Dua hero melakukan objektif ke arah Nexus. Tidak. Tidak.